Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Kahar Musakar adalah toko utama dari gerakan separatis Darul Islam yang berlangsung paling lama di Sulawesi Selatan. Gerakan ini berlangsung sekitar tahun 1950 hingga tahun 1965. Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan adalah gabungan tentara Islam Indonesia pimpinan Kartos Wiryo dengan tentara keamanan rakyat pimpinan Kahar. Kahar Musakar yang diminta menyerahkan diri awal-awalnya sudah menyatakan akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun belakangan, ucapannya itu ditarik kembali. Ia bersama pasukannya kembali berjuang ke hutan melawan pemerintah negara Republik Indonesia yang sah. Sebelumnya saya ingatkan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, untuk terlebih dahulu mensubscribe channel ini dan tekan notifikasinya agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari Ahmad Dahlan Project. Di awal tahun 1961, operasi kilat untuk menumpas gerakan DITI dimulai. Operasi kilat ini dibagi dalam dua kelompok, operasi tekat 1 di wilayah Sulawesi Selatan dan operasi tekat 2 di wilayah Sulawesi Tenggara. Segala cara dilakukan pihak TNI untuk mencari tempat persembunyian Kahar Musakar. Awalnya Kahar Musakar diduga bersembunyi bersama pasukannya di sekitar Gunung Latimojong. Kecurigaan bahwa Kahar Musakar bersembunyi di sekitar Gunung Latimojong karena Sanusidaris salah seorang panglima perang DITI berbasis di sekitar Gunung Latimojong. Ia memimpin komando basis jihad, kombat 2 Latimojong yang salah satu pasukannya yakni pasukan badik termasuk pasukan kebanggaan Kahar Musakar. Operasi penumpasan pasukan Sanusidaris dilakukan pasukan TNI dari Brigip 13 Galuh dan Brigip 14 Mesa Baruang Siliwangi. Puluhan pasukan kombat 2 Latimojong akhirnya berhasil ditangkap. Namun Sanusidaris dan pengikut setianya berhasil lolos dan bersembunyi di wilayah Latimojong. Mereka sulit ditemukan pasukan TNI karena sembunyi di balik tebing terjal dan melalui gua yang dalang. Hanya mereka yang pernah kesana yang tahu jalan masuk dan keluarnya. Dari dokumen DITI yang ditemukan ditambah keterangan gerombolan DITI yang ditangkap, TNI berhasil menyimpulkan bahwa Kahar Musakar sudah tidak berada di wilayah Sulawesi Selatan. Memasuki tahun 1964, TNI mulai mengusatkan perhatian operasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Pasukan TNI menduga Kahar Musakar dan pasukannya berada di sekitar Danau Tawoti. Pada 6 Agustus 1964, dua pelatuan pasukan Komando TNI dikirim ke wilayah sekitar Danau Tawoti. Dari hasil pengepungan di sekitar Danau Tawoti itu, beberapa menteri, panglima, dan pasukan DITI ditangkap. Ratusan rakyat dibebaskan dari penguasaan pasukan DITI. Namun Kahar Musakar dan pasukan intinya lagi-lagi berhasil meloloskan diri dari kepungan TNI. Pada 15 Agustus 1964, pasukan TNI dari Operasi Tekad 1 berhasil menemukan jejak pasukan DITI. Dalam pertempuran yang sengit itu, tak ada korban jiwa. Pasukan DITI terdesak mundur, sehingga Kahar Musakar yang tidak jauh dari tempat terjadinya kontak senjata tersebut tidak bisa bertahan lama dan memerintahkan pasukannya untuk mundur menuju Laelu. Mereka melakukan konsolidasi diri dan menghindar dari kejaran pasukan TNI. Dari Laelu, mereka memutuskan bergerak ke Lawali. Kahar dan pasukannya bertahan selama setengah bulan di sana. Setelah bertahan di Lawali, mereka kemudian bergerak lagi menuju Anggaloha. Operasi kilat telah membuat Kahar Musakar dan pasukannya harus mengatur strategi gerilya berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang sulit ditembus pasukan TNI. Pada 11 September 1964, Kahar Musakar memutuskan tempat pisah dengan istrinya Kori Van Stenus dan anaknya Abdullah. Kahar Musakar mengantar mereka mendekati Bukit Gambiasu. Kahar memerintahkan satu peletan pasukannya menjaga istri dan anaknya. Pada 17 September 1964, Kahar Musakar dan pasukannya meninggalkan Anggaloha menuju Amate. Dari Amate, mereka bergerak lagi ke Ngelangai. Kemudian mereka menuju ke Acirat. Pada tanggal 29 September 1964, rombongan pasukan Kahar Musakar memilih kampung Lawata untuk bersembunyi. Pada 21 Januari 1965, satu peletan RPKAD tiba di hulu sungai Siru-Uha, anak sungai dari sungai Lasolo di wilayah Lawata. Pasukan TNI mendapat petunjuk kalau Mansur, salah seorang ajudan Kahar Musakar, telah mengusahkan diri dengan kelompok kahar dan bersembunyi di sekitar hulu sungai Riru-Uha. Namun, setelah dikepung, kubuk yang diduga tempat persembunyian Mansur telah kosong. Mansur berhasil meloloskan diri. Setelah isi kubuk itu digeledah, pasukan TNI menemukan sejumlah dokumen rahasia DITII. Dari dokumen itu, pasukan TNI menganalisa pergerahan Kahar Musakar hanya berpindah-pindah dari tiga tempat, yakni Wiau, Laeju, dan Lawali. Pada 26 Januari 1965, Kapten Jayade, komandan tim, tiba di Lawali dan memerintahkan pasukannya untuk mengempung kompleks Wiau, Laeju, dan Lawali. Dalam menelusri hutan memburuk Kahar Musakar dan pasukannya, pasukan TNI menemukan beberapa gubuk yang terbuat dari rawatan yang diduga gubuk bekas pasukan DITII. Hari berikutnya, 27 Januari 1965, satu peleton pasukan TNI yang dipimpin Peltu R. Ratu melakukan operasi militer di wilayah Lawata Kompleks untuk mengikuti cecak-cecak pasukan Kahar Musakar yang terus bergerak. Kemudian satu peleton lagi dipimpin Peltu Umar bertugas ke arah Hiuka untuk menghadang pasukan Kahar Musakar dan pasukannya lolos dari kepungan menuju arah utara melalui Hiuka. Pasukan Peltu Umar berhasil melangkap Menteri Kesehatan DITII bernama Mas Din Surya di Hiuka bersama 114 rakyat yang merpakan pendukung DITII. Pada 30 Januari 1965, di Markas Komando Operasi Tekad 1 di Pakue, didirikan sejumlah gubuk untuk menampung sejumlah menteri dan pasukan DITII yang tertangkap. Beberapa menteri yang berhasil ditangkap yakni Menteri Perhubungan Menteri Dalam Negeri Menteri Kehakiman. Dari hasil interogasi yang dilakukan, pihak Komando Operasi TNI berhasil mendapat informasi bahwa Kahar Musakar dan pasukannya yang tersisa tengah menyusuri Sungai Lasolo menuju hilir di Laut Bandar. Pada 2 Februari 1965, Peltu Umar yang masih berada di dalam hutan mendapat pesan dan diperintahkan bergerak menuju ke kampung Kaburu Laonde dan selanjutnya menyusuri Sungai Lasolo. Pasukan Peltu Umar menyusuri tepi sungai, hutan, dan rawa-rawa di areal hutan Sungai Lasolo. Ketika menjelang mendekati muara sungai, pasukan TNI melihat sebuah rakit yang ditambatkan di tepi sungai dan ada enam gubuk terbuat dari rotan berjejer menghadap ke anak sungai. Peltu Umar dan pasukannya meyakini mereka adalah kelompok Kahar Musakar. Dari hasil analisa medan, Peltu Umar menyimpulkan kalau penyergapan tidak bisa dilakukan saat itu juga, melainkan lebih cocok pada pagi hari. Rencana penyergapan dilakukan dengan membagi pasukan TNI dalam empat tim. Tim pertama terdiri dari enam orang. Tim kedua, ketiga, keempat harus menyeberang sungai dan menghadang musuh dengan formasi berbentuk grup L terbalik. Jam satu dini hari, pasukan TNI dari tim satu, dua, dan tiga mulai bergerak naik ke atas rakit menyeberang Sungai Lasolo. Tim itu tiba diseberang sekitar pukul 3.30 pagi. Satu jam kemudian anggota tim sudah menduduki posisinya masing-masing dan siap bergerak melakukan penyergapan dan penyerangan. Perlahan-lahan pajar menyingsing. Hari itu, 3 Februari 1965 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitris 1386 Hijriah, para prajurit tetap menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Pukul 5.30 pagi, Kahar Musaka terbangun. Ia keluar sebentar dari gebuknya kemudian masuk lagi. Salah seorang pasukan DITI keluar dari salah satu gebuk menuju ke arah rakit yang ditampatkan di tepi sungai. Ketika mendekati tepi sungai, ia melihat pasukan TNI yang bersembunyi. Orang itu langsung bergegas masuk ke gebuk. Keadaan yang terjadi secara tiba-tiba itu membuat seorang anggota tim yang bersembunyi paling dekat dengan Sungai Lasolo mengarahkan moncong senjata dan mementahkan peluru. Kepanikan terjadi. Beberapa orang terlihat keluar gebuk berlarian ingin menyelamatkan diri. Istri Kahar Musakar yang tetap ikut bersama Kahar Musakar, Siti Hudaya, melihat Kahar Musakar masuk gebuk meraih sebuah ransel dan berlari keluar. Dalam sosona panik, ia melihat Mansur berlari bersama seorang pengawal Kahar Musakar menuju ke arah hutan sebelah barat. Siti Hudaya yang sudah tidak tahu di mana Kahar Musakar berusaha menyelamatkan diri menuju ke arah Mansur lari. Kahar Musakar keluar dari gubuk menentang ransel berlari ke arah utara. Kemudian bebelok ke alat timur untuk mencapai batu besar dengan harapan bisa berlindung dari sasaran peluru. Namun belum sempat ia mencapai batu besar, Kopral Sadeli yang menempati posisi di dekat waktu itu menembaknya. Kahar Musakar akhirnya tertembak. Setelah suasana agak tenang, Kopral Sadeli mendekati mayat-mayat itu. Salah seorang yang dikenal wajahnya lewat foto berada di tumpukan mayat. Di tangan mayat itu tergenggam sebuah granat yang belum meledak. Di lansi kecil yang tergeletak di samping mayat itu ditemukan sejumlah dokumen DITI dan menunjukkan bahwa pembawa ransel itu adalah Kahar Musakar. Sebuah surat ditemukan. Surat itu akan dikirimkan kepada Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman. Sementara itu Siti Hudaya yang menjadi istri ke sembilan Kahar Musakar ternyata terluka kena tembak. Darah bercucuran dari pantatnya. Beberapa hari kemudian ia ditemukan penduduk yang mencarinya di tengah hutan. Kemudian ia dibawa ke Lawali dan selanjutnya diterbangkan ke Pakue. Informasi tertembaknya Kahar Musakar kemudian diteruskan kepada Panglima Operasi Kilat di Pakue, Kolonel Muhammad Yusuf. Setelah melihat dan yakin bahwa mayat yang diperlihatkan benar adalah mayat pemimpin DITI, Kolonel Muhammad Yusuf kemudian memerintahkan membawa mayat Kahar Musakar ke Makassar. Berita tertembaknya Kahar Musakar akhirnya membuat pasukan Kahar yang tersisa menyerahkan diri. Kori Van Stenus pun segera menyusul untuk melihat mayat Kahar Musakar. Namun mayat Kahar sudah berada di rumah sakit Pelamonia Makassar. Istri-istri Kahar Musakar yang berada di tengah hutan satu persatu menyerah. Kemudian ibu Kahar Musakar, Kaisang, menyerah kepada pasukan TNI dari Batalion 013 Hasanuddin di Tolala, sebelah utara Pakue. Ibu Kahar Musakar ditemani dua adik perempuannya. Sekian dulu cerita saya, saya Naim Arkananta. Salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.